Hai semeton bonsai senang rasanya bisa menyapa kalian kembali dalam channel saya ini kali ini saya akan berbagi tips lagi kepada teman-teman semeton bonsai bagaimana cara merawat bonsai ukuran small agar tetap subur ya dan sekaligus saya akan memberikan update bonsai yang dari bahan 53 ribu dan sekarang hasilnya sudah seperti ini ya ini umur 3 minggu dari proses pembuatannya dan sekarang tunasnya sudah cukup banyak dan nanti saya akan perlihatkan bonsai-bonsai small yang pertumbuhannya cukup subur ya oke simak terus videonya semeton nah kendala yang kita hadapi ketika atau yang kita temui ya ketika membuat bonsai ukuran small adalah bagaimana mempertahankan kesuburan pohon tersebut ya misalnya sebagai contoh anting putri ini nah bagaimana cara mempertahankan kesuburannya karena menggunakan mengingat bahwa bonsai small pasti menggunakan pot yang kecil ya kemudian media yang terbatas jadi kunci dalam membuat bonsai small atau perawatan bonsai small adalah di media tanam ya semeton ini saya ambil contoh ini anting putri medianya sangat sedikit menggunakan pot seperti ini ini ya kemudian ada juga lumut yang perlu nutrisi dan juga makanan tentu akan berbagi sama pohonnya ya jadi kuncinya adalah tips untuk membuat bonsai small agar tetap subur kemudian tumbuh dengan seperti biasa yaitu di media tanam semeton media tanam kemudian perawatan berkala di bagian pertumbuhan tunas-tunas baru ya jadi saya akan close up detail dari pertumbuhan tunas-tunas baru yang tumbuh di pohon bonsai anting putri yang saya miliki ini ya oke saya ambil contoh sederhana semeton nah ketika proses perawatan bonsai small dari anting putri ini ini banyak sekali tunas-tunas baru yang muncul pada tempat yang tidak kita inginkan ya atau yang tidak akan kita gunakan seperti ini ini banyak sekali ini semeton ini tunas-tunas baru ini nah kuncinya adalah ini berbagi pengalaman pribadi ya semeton jadi ketika membuat bonsai small seperti ini ketika ada tunas baru yang tumbuh di bagian yang tidak akan kita gunakan usahakan sesegera mungkin dipotong ya nah contohnya seperti ini ini saya tidak akan gunakan kita bisa kurangi seperti ini oke bisa menggunakan gunting ataupun tangan juga bisa kemudian tunas-tunas baru seperti ini ya tinggal kita buang seperti ini nah itu contoh sederhananya semeton dengan kita membuang ya tunas-tunas baru seperti ini yang tidak akan kita gunakan secara otomatis apa ya makanan atau nutrisi dari pohon bonsai yang kurang kecil ini tidak terbagi sehingga fokus ke ujung seperti ini nah ini pertumbuhannya sangat subur semeton jadi saya lakukan perawatan berkala seperti itu ya saya buang tunas-tunas yang tidak akan digunakan sehingga tunas yang di ujung tunas yang akan kita gunakan otomatis makanannya ke sana ya dan pertumbuhannya pasti lebih lebih cepat ya oke itu tip sederhananya semeton kemudian dari perawatan media tadi dari perawatan tunas-tunas baru yang muncul ya kemudian yang kedua itu yang pertama kemudian yang kedua dari media tanam nah bagaimana perawatan media tanam untuk bonsai small ya ukuran kecil jadi di depan kalian ini sudah ada bonsai small dari sakura mikro dan kalian bisa lihat sudah isi lumut tapi lumutnya banyak sekali isi tanaman liar seperti ini nah ini sangat tidak bagus untuk bonsai small ya jadi saya biarkan ini saya hanya cukur karena saya memang ingin berbagi dengan konten-konten yang real ya artinya nah ini saya biarkan karena akan sebagai contoh nah bulma-bulma seperti ini harus dibuang semeton jangan biarkan menempel di bonsai yang kita miliki atau di media seperti ini media lumut yang kita bahan bonsai yang kita miliki ini nah kalian bisa langsung buang keseluruhan kalian bisa mencabutnya kalian bisa juga memotong bonggolnya seperti ini seperti ini kita potong seperti ini ya sehingga lumutnya bisa tumbuh dengan subur ya dan lumut ini akan mempercantik juga tampilan dari bonsai semol yang kita miliki oke nah ini di bagian depan oke ini sudah hampir selesai ya jadi perawatannya sangat mudah ada tiga tips untuk perawatan bonsai small ada tiga tahapan ya atau tiga cara atau tiga tips yang pertama dari tunas-tunas yang muncul ketika dari proses pembuatan awal tersebut biar tunas-tunas yang akan kita gunakan pertumbuhannya bagus ya atau sesuai atau maksimal nah ini prosesnya sudah selesai jadi yang kedua itu dari media tanam usahakan media tanamnya dirawat dirawat jangan sampai tumbuh tanaman liar seperti ini yang tentu akan menyerap nutrisi atau makanan dari media tanam bahan bonsai small yang kita miliki oke seperti ini kemudian tips perawatan yang ketiga adalah dari pertumbuhan ranting-ranting bonsai small yang kita miliki jadi kalau mau pertumbuhannya tetap subur jangan sampai ada batang-batang 1-2 batang yang atau 1-2 ranting yang pertumbuhannya dominan kecuali kalau memang ranting tersebut mau di loss mau dibuat balance tapi kalau sudah prosesnya seperti ini seperti serbin ini dan ada pertumbuhan tunas-tunas baru seperti ini ini banyak sekali ini semraut ini sudah 1 bulan dari proses pembuatan dari proses naik pot seperti ini saya menggunakan pot seperti ini juga oke jadi tips yang ketiga adalah usahakan tetap melakukan pemangkasan atau pruning pada bonsai small yang kita miliki untuk ranting-ranting yang sudah besar seperti ini oke sebentar nah seperti ini kalian bisa langsung melakukan pemangkasan seperti ini biar pertumbuhannya ada tunas-tunas baru yang muncul otomatis ranting dari bonsai small yang kita miliki semakin rapat ya nah seperti ini oke oke kita lakukan pemangkasan seperti ini dan ini untuk proses seperti ini dilakukan berkala semeton ketika udah rantingnya udah ada yang dominan kemudian tunas tunas-tunas baru mau muncul usahakan ini yang udah-udah panjang seperti ini dipotong ya nah contohnya seperti ini kalian bisa langsung melakukan pemangkasan selain dari proses biar pertumbuhannya cepat rantingnya juga tumbuh banyak proses seperti ini juga akan memaksimalkan pertumbuhan ranting-ranting yang lain ya jadi tidak ada yang dominan jadi bisa tumbuh sesuai dengan semestinya atau sesuai dengan arahan yang kita akan buat ya seperti ini ini juga di bagian ujung seperti ini sangat gini ya sangat besar sangat subur jadi biar tidak dominan lebih baik kita pangkas ya seperti ini seperti ini biar ada tunas baru yang muncul oke nah saya kira sudah cukup ya jadi sangat mudah yang terpenting adalah kita tahu bagaimana karakter pohon yang kita buat bonsai small seperti apa kemudian tips perawatannya seperti apa jadi sebenarnya kalau dibilang susah tidak juga karena kemarin banyak yang ingin melihat update dari anting putri yang dari modal 53 ribu itu apakah bisa tumbuh subur dan sekarang sudah saya langsung buatkan konten ya semoga kalian menyimaknya oke ini untuk bonsai ini ya seribu bintang kemudian kembali lagi yang tadi ini karena sudah stagnan seperti ini dan bagaimana caranya biar ada tunas baru yang muncul ya dengan cara dipangkas semeton nah seperti ini ya ini kita pangkas dan buang ranting yang tidak perlu atau yang tidak akan kita gunakan dengan melakukan pemangkasan seperti ini tunas baru muncul dan juga nanti saya akan berikan pupuk tambahan biar tunas-tunas baru muncul tidak kekurangan nutrisi ya sebentar oke seperti ini ini di bagian bawah kita langsung potong seperti ini oke dan untuk potongan seperti ini jangan dibuang semeton mari kita belajar budidaya kita manfaatkan bahan seperti ini ya ini nanti saya akan stack semeton semoga bisa hidup tapi untuk sakura mikro sudah cukup bandel dan mudah hidup seperti ini nah untuk tampilannya seperti ini semeton semakin cantik oke dan itulah tiga tips ya semeton bagaimana cara perawatan atau penyuburan bonsai small ya oke jadi saya ulang yang pertama dari media tanam usahakan media tanamnya karena potnya kecil media tanamnya sangat terjaga ya nutrisi dan makanan di media tanam tersebut kalian bisa menggunakan campuran kotoran kambing kemudian kokopit dan pasir malang kemudian ditambahkan dekastar sudah cukup bagus untuk media tanam bonsai ukuran small kemudian yang kedua pemangkasan atau menghilangkan tunas-tunas baru yang muncul yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak kita gunakan usahakan dipotong biar tunas muda yang akan kita gunakan pertumbuhannya lebih bagus dan yang ketiga lakukan pemangkasan berkala untuk bonsai yang kita miliki biar tunasnya tunas baru muncul dan juga tidak ada ranting-ranting yang dominan ya oke jadi sekian video kali ini semeton saya ucapkan terima kasih banyak buat semeton bonsai yang sudah menyimak video kali ini semoga bermanfaat semoga bisa menginspirasi juga dan sampai ketemu di video-video selanjutnya selamat menikmati